Mobil-mobil hias inilah yang turut memeriahkan pawaihut kemerdekaan ke 78 Republik Indonesia di Samarinda Sabtu Siang. Pesertanya mulai dari organisasi kemasyarakatan, organisasi perangkat daerah hingga relawan. Banyaknya peserta pawaih mendorong antusiasme warga. Mereka rela berpanas-panasan demi menonton dari dekat. Warga pun tak lagi takut berkerumun setelah wabah COVID-19 tidak lagi meluas. Terima kasih telah menonton pawaihut kembali. COVID-19 gitu ya, jadi antusiasme pada hari ini menasihkan untuk pawaih pada hari ini itu lebih bagus gitu ya. Jadi banyak untuk pesertanya. Antusiasme serupa dirasakan peserta pawaih. Semangat mereka bertambah karena suasananya jauh lebih meriah dibanding sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Berapa kali sudah ikut pawaih bu? Itu ibunya! Berapa kali bu sudah ikut pawaih? Mbak Penang! Ini dua kali, ini yang kita pasang-pasang. Pasang-pasang minggu ya? Namun! Pawaih memeriahkan hut kemerdekaan ini menempuh rute 3 km. Titik permulaan pawaih dari Gor Segiri Samarinda dan diakhiri di Jalan Agus Salim. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pawaih budaya memeriahkan hut kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia ini berlangsung di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Sabtu Siang. Pesertanya mulai dari anak-anak hingga masyarakat umum. Seorang warga menyatakan, pelaksanaan pawaih merupakan bukti jika rakyat sudah merdeka. Dari pawaih ini, masyarakat bisa melihat hasil pembangunan di daerahnya. Sabu Teluk Bayur Kemerdekaan inilah momennya. Habisnya bisa dibuktikan, diperlihatkan. Salah satunya adalah dengan cara pawaih. Karena apa hasil-hasil yang telah dibangun oleh bangsa ini? Apa yang telah dilakukan oleh warga, masyarakat, atau anak-anak bangsa ini? Apa hasilnya? Yang itu semua kita bisa tampilkan. Kita lihat di hari ulang tahun kemerdekaan ini. Saya kira itu. Berarti dengan solat keluarga, menyambut pawaih ini sangat antusias. Sangat antusias sekali. Dan bersyukur bisa dapat menikah hatinya. Jamat Teluk Bayur Endang Iryani menyatakan, perayaan ini mereka awali dengan upacara bendera dan dilanjutkan pelaksanaan pawaih. Endang Iryani memastikan kegiatan seperti ini sudah tujuh kali digelar secara berturut-turut. Dari kegiatan yang kemarin sudah dijahuli oleh Kepal Yara. Pembentaran bendera, Alhamdulillah. Soalnya ada sebuahnya dari waktu pas itu. Kemudian ini kami ajakkan dari kami adakan pala yang memang antusias banget. Ini sudah ide dari zaman dahulu memang. Ini untuk yang ketujuh kali. Dan alhamdulillah support luar biasa dari masyarakat. Pertama, dari Bupati, Bapak-Bupati, juga Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, Tadilan, Dari, Dari, Perusahaan, Semua disini masukkan pelaksanaan ini. Indonesia ke-78, terus melaju. Pawaih dilakukan dengan mengelilingi jalan utama dengan panjang 4 km. Agar peserta tetap bersemangat, sejumlah hadiah menarik disiapkan oleh panitia. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Aksi badut ini menjadi penghibur warga yang menonton pawai memeriahkan hut kemerdekaan ke-78 RI di Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Pawai yang diawali dari lapangan sepak bola Raja Wali itu diikuti ribuan peserta. Camat Sangkulirang Rahmat menyatakan perayaan hut kemerdekaan kali ini terasa berbeda karena dihadiri ribuan peserta. Mereka pun menggelar berbagai kegiatan, mulai pameran, olahraga, dan lain-lain yang digelar sejak 9 Agustus 2023. Pada perlaksanaan hut epi yang ke-78 tahun 2023 di Kedamatan Sangkulirang, Alhamdulillah berjalan lancar. Yang mana pada hari ini, tanggal 17 Agustus, kami melaksanakan apel epacaran yang berlibatkan semua unsur masyarakat. Kami undang yang mana juga sebelumnya, sejak tanggal 19 Agustus 2023, berbagai macam kegiatan perlombaan diadakan. Sementara upacara memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan di Sangkulirang berlangsung hikmat. Pesertanya mulai dari pelajar, tentara, polisi, ASN, dan organisasi kemasyarakatan. Amir Hamzah dan Sabta Rizki melaporkan dari Kutai Timur. Ambulans yang mengikuti Pawai memeriahkan hut kemerdekaan ke-78 RI ini merupakan bagian dari 33 ambulans yang disiagakan panggilan darurat 112 di Samarinda. Sebagian milik relawan kemanusiaan, lainnya milik PMI dan Dinas Kesehatan. Petugas panggilan darurat 112 menyatakan, mobil ambulans yang disiagakan itu dibagi menjadi dua kelompok, yakni yang mengikuti Pawai dan kelompok yang bersiaga di titik rawan. Strategi ini dilakukan guna memudahkan tim medis saat ada warga yang membutuhkan pertolongan darurat. Jadi kami di dalam Pawai pembangunan tahun ini ikut berkontribusi dengan menjagakan ambulans sebanyak 19 unit untuk ditambahkan di titik-titik di beberapa lokasi, lalu ada 10 unit yang ikut di dalam rombongan Pawai. Mas Adit, ada nggak kondisi emergensi yang dilakukan teman-teman saat penonton-menonton Pawai ini? Ya, jadi kalau misalkan ada penonton yang merasa lelah atau butuh bantuan ambulans, unit-unit yang standby akan membawa ke rumah sakit segera. Tahun ini tergolong aman atau bagaimana Mas Adit? Untuk tahun ini tergolong lebih awal kondusif lah daripada tahun lalu. Selain itu, unit damkar juga disiagakan di beberapa lokasi. Mereka ini berasal dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Relawan Khusus Pemadam. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Petugas kebersihan di Samarinda Sabtu siang harus bekerja ekstra. Itu terjadi karena jalan protokol dipenuhi sampah. Petugas menyebut sampah-sampah ini berasal dari penonton Pawai memeriahkan hut kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Petugas begitu yakin karena sampah tersebut hanya dijumpai di jalan yang dilintasi peserta Pawai. Petugas kebersihan di Samarinda Sabtu siang harus bekerja ekstra. Jangan berapa? Sepanjang apa? Sepanjang? Satu grup ini, satu jalan ini, Agus Salim, Suwa Bangsa, sampai Pak Lawan. Sampai Pak Lawan ya. Satu grup ini berapa orang isinya? Satu grup, 13 orang, tapi terbagi ada empat grup ini. Di target selesai ya Pak? Jam berapa? Jam berapa? Satu jam atau dua jam? Satu jam lagi Pak. Satu jam lagi selesai Pak ya? Oke, terima kasih. Pak, lata-rata sampah apa ini Pak? Lata-rata sampah minuman. Minuman ya? Minuman, buku sepaket, tusuk, petol, sepakai, api. Berarti dari pendagang-pendagang jualan Pak ya? Iya, iya. Agar Samarinda merdeka dari sampah, warga diminta membiasakan budaya tertib dengan tidak membuang di sembarang tempat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Terima kasih.